Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya kita menggunakan kode invitation yang dikirim oleh pekan kita dalam satu sekolahan Pertama, kita cek dulu email kita Kemudian kita buka email Ada tulisan Anda telah diundang ke Kuiper School Link Kemudian kita langsung klik aja link yang sudah disediakan di sana Kita klik Kita tunggu sampai masuk ke halaman di Kuipernya Oke, ini masih loading Kemudahan dari invitation ini adalah kita tidak perlu repot-repot registration kemudian masuk ke sekolah yang kita inginkan Tapi dengan undangan ini kita akan lebih mudah masuk atau bergabung dengan sekolah milik kita sendiri Misalnya disini saya gabung ke sekolah SMP Negeri 2 Bumiayu Oke, setelah kita tirai direct ke halaman Kuiper kita isi Nama papak misalnya Sekai pengarangan Halinya sudah Kita bikin email baru Eh, maaf Kita bikin kata sandi baru Kita ulang kata sandinya Kemudian nomor telepon ini kita beli nomor telepon sesuai dengan nomor kita sendiri Kemudian setuju dan daftar Maka kita sudah tergabung ke dalam akun sekolah kita Selamat datang Registrasi akun telah selesai Anda telah menyelesaikan proses registrasi Kita tutup Atau kalau kita mau menambahkan kelas Bisa kita langsung ke daftar kelas Oke Kalau kita mau bikin kelas baru Maka kita klik buat kelas baru Kita tuliskan kelas 9 misalnya Bahasa Inggris Temanya kita warnai kuning Misalnya Kita jantang ini Kemudian kita Simpan Kemudian kita tutup Jika kita ingin menambahkan kelas yang baru Kita klik lagi buat kelas baru Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 G misalnya Kita kasih warna hijau Kita simpan Baik Di sini sudah ada kelas kita Kita ubah sedikit Supaya sesuai dengan Keinginan Namanya masih Salah Kita ubah namanya Masa Inggris Kelas Kelas 9 H Misalnya Sumpah Nah Untuk mengundang siswa kita Maka Kita bisa memberikan kode Yang ada di Kode kelas ini Jadi kita nanti bagikan Kode kelas MPJ FTHD Ke siswa kita Yang ada di Kelas 9 H Nanti kita share Ke Akun mereka Atau ke Whatsapp Kemudian mereka akan Registrasi dengan HP Kemudian menambahkan kelas Dengan kode ini Nanti kelasnya akan Terisi oleh Para siswa dari Kelas tersebut Kemudian jika kita ingin Menambahkan tugas Kita masuk ke Kurikulum dan tugas Kemudian kita pilih Kategori Kalau kita ingin Mengerjakan Atau belajar Dalam materi Yang Reguler Kita klik Misalnya SMP Klik 2013 Bidang studinya Bahasa Inggris Kelasnya 9 Di sini kita Melihat topik Topik sekarang Misalnya kita ke Edge Kita klik dulu Di sini Jangan ditandainya Tapi di Edge Nah yang Mau kita Berikan itu Apa Misalnya Advertisement Materi tentang Advertisement Atau Understanding Various Advertisement Atau review Kita pilih Salah satu Atau kalau mau Tiga-tiga Juga boleh Tergantung Dari Materi Yang ingin Kita sammen Untuk Mereka Kemudian Setelah Selesai Kita klik Kita buat Tugas Dengan Topik Terpilih Nah Membuat Tugas Ini Sekaligus Mereka Juga akan Belajar Dengan Materi Yang ada Dalam Text Tersebut Atau Yang ada Dalam Materi Tersebut Jadi nanti Sebelum mereka Mengerjakan Soal Tiap Materi Itu Ada Materinya Dan Ada Soalnya Kemudian Kita klik Kelas Yang ingin Kita share Sudah Kita share Kita Kemudian Klik Mau Tipe Tugas Ujian Atau Soal Dan Ulasan Terserah Kita Kalau tugas Itu nanti Siswa bisa Mengerjakan Soal Dan Ada Pembahasannya Ujian Itu Tidak Ada Pembahasan Dan Hanya Satu Kali Mengerjakan Nanti Ada Kita Bisa Menambilkan Nilai Siswanya Untuk Mereka Sendiri Kemudian Untuk Soal Dan Ulasan Itu Siswa Mengerjakan Soal Ada Pembahasannya Kemudian Mereka Bisa Mengulang Untuk Mengerjakan Soal Tersebut Sehingga Mereka Akan Merapatkan Nilai Sampai 100% Durasi Untuk Durasi Kita Bisa Menentukan Sesuai Dengan Kebutuhan Kalau Misalnya Kita Ingin 7 hari Bisa Klik 7 hari 14 hari Atau Bahkan 1 bulan Tapi Jika Kita Ingin Membuat Sendiri Atau Mengatur Durasinya Kita Bisa Klik Atur Sendiri Misalnya Kita Beri Waktu 4 hari Berarti Antara 17 Sampai Dengan 21 Kita Terapkan Nama Tugas Tugas Advert Desmond Akas Tidak Bisa Ya Mentanya Silahkan Dikorim Motivasi Atau Keterangan Apa Kemudian Kita Kirim Tugas Nah Nanti Di Dashboard Kita Beranda Maka Ada Tugas Yang Sudah Tercantung Disitu Nah Ini Nanti Ketika Sudah Diberikan Ke Anak Anak Maka Ketika Waktunya Sudah Mulai Kita Bisa Lihat Progres Disini Berapa Yang Sudah Mengerjakan Masih Bagaimana Kita Bisa Cek Setiap Masing Tugas Tersebut Oke Jadi Itu Caranya Nah Jika Kita Ingin Menggunakan Materi Dari Kita Sini Bagaimana Kalau Di sekolah Kita Sudah Ada Materi Maka Kita Bisa Mengklik Materi Sekolah Saya Tapi Jika Kita Tidak Ada Materi Dari Kita Sendiri Maka Kita Bisa Membuatnya Dengan Cara Tidak 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 Bisa Tidak Bisa Tidak Memberikan Soal Sesuai Dengan Topik Tersebut disini sudah ada bahasa inggris kalp 9, ada ppkn bahasa inggris ini sudah terpublikasikan nah kalau kita ingin buat bidang studi baru kita klik buat bidang studi contoh tadi bahasa inggris, kalau bahasa jawa ya bahasa jawa misalnya bahasa jawa misalnya kita buat kemudian misalnya kita mau bikin modul bahasa jawa kelas 7 kita mau bikin modul tambah modul modulnya materinya tentang apa misalnya misalnya tentang peribahasa ini materi tentang peribahasa kita klik tambah modul nah di peribahasa ini kita klik lagi kemudian kita di bagian topik kita tambah topik jadi kita pecah materi peribahasa ini menjadi topik-topik misalnya pengertian pengertian peribahasa ini kita tambahkan soal materi dan kutipan kita klik materi dulu gak apa-apa ya kemudian tambah kemudian tambah bab materi atau kalau kalau kita punya pdf atau powerpoint langsung dipasang disini juga bisa tapi kalau misalnya mau pakai materi tambah bab materi kita klik ini nah disini kita isi materi yang ingin kita sampaikan materi juga bisa berisi gambar video atau teks saja rumus juga ketika sudah selesai kita klik tutup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih